Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini perjalanan gue mau ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor ya guys tepatnya di daerah Nanggung sekarang ini pukul 50 maksudnya pukul 5 50 ya guys jadi hampir menunjukkan ke pukul 6 masih pagi banget ya guys jadi gue dari rumah tadi sekitar pukul hampir saat subuh jam limaan kali ya hampir saat subuh ini berangkat langsung lewati rute Cisoka jasica nah ini gua udah masukin mulai jasica ya guys kalau kalian jatuh dibikin-bikin sawah kabutnya masih tebel sekarang udah pukul enam kurang ya guys cukup enam kurang dua menit lagi ini masih di jalan menuju daerah yang namanya nanggung apa ya nanggung ya nanggung itu kalau kata gue sih nanggung banget gitu ya guys tapi ini nama daerah ya guys aku jalannya relatif sepi guys tetap hati-hati banyak lingkungan tajam kayak gini ya guys kabut masih tebel jadi ini kuasana jadi dingin banget ini ya guys ini depan gue ada pak-pak habis belanja kali ya guys ini buah 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 penjalanan kita masih lumayan cukup jauh jadi kita selalu aja ya selamat menikmati nah guys buat kalian yang hobi nge-vlog ya guys gue bukan keguruin ya ya minimal kalau jalan sepi di geber juga nggak papa ya guys geber dikit nggak papa cuman tetap pas wadah biasanya itu jalan sepi ada aja tikungan-tikungan yang keluar dari ini pengendaran lain ya guys secara jadakan tanpa melihat kanan-kiri lagi jangan sampai sudah perkampungan kalau kita lihat disini masih banyak ya kebun-kebun atau penuntan ya guys ini jalan menurun banyak wargan wargan sini biasanya banyak anak-anak kecil sih deh jadi kita tetap kuasa pada dan hati-hati nah guys gue udah masukin daerah yang namanya jasinga ya guys ini terkenal nih sini karena ada masjid yang lumayan cukup besar ya guys adanya di depan sorontal karena ini masih pagi jadi sepi ya masih aman lah gitu nah ya guys oh degin airnya kenceng guys nah 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 selamat menikmati kita masih menikmati perjalanan ya guys jadi kalau kita jalan-jalan jarak jauh itu ya harus dinikmati perjalanannya jangan terlalu ngebut bawa motornya guys jadi benar enak tuh lagi ada kebangunan jalan ini jalanan ini lumayan cukup bagus ya menurut gue cukup bagus tidak terlalu banyak jalan-jalan yang berlombang meskipun kadang-kadang ada beberapa jalan-jalan yang berlombang tapi gak ngampang gue ini kayak rem sih jalan jantungan guys jangan ngedahuluin ya kalau kita lihat di atas sana ya airnya keras banget guys karena sekarang lagi musim hujan di Bogor ya ya Bogor kan kota hujan ditambah lagi musim hujan yaudah jadi debit airnya tadi kita lihat terus banget gue gak tau juga nih kalau curug ntar ya curug yang bakal gue tuju apakah debit airnya terus kayak gitu kalau terus ya pasti keruh kalau ya airnya nah mudah-mudahan sih airnya gak begitu keruh ya ntar kalau udah sampai di itu oh ada yang mempuncengnya bertiga oke gue ucapin selamat berkabung dulu buat teman-teman nah ini tikungan ini kalau kita ke sana tikungannya berarti kita ke Gunung Letik ada objek wisata Gunung Letik ya guys tapi kita ngampir lurus arah ke Wiliang terima kasih Sekarang ini udah punggul 6.30 Tapi jalanan masih relatif Jadi kita bisa menikmati perjalanan ini Dengan satu hati, dengan sebuah cita Karena hari itu dia masih balu-balu Kayaknya matahari yang masih ada di balik gunung Terima kasih Ini sampai nampak terlihat guys Nah, dari sini kita kudu hati-hati Karena ada sedang berbaikan jalan ya guys Sampai Sekarang gue ini banyak banget kayu Pohonnya guys Pohon-pohon ini Yang ditepang Jadi disini adalah salah satu Produksi Bikin papan segala macem Yang segala macem Yang dari kayu ya guys Sudah mulai macet sedikit Karena macetnya ini disebabkan ada perbaikan jalan Nah, kita udah memulai memasukin area Atau perkepunan sawit ya guys Jalan Jalanya udah mulai Udah matang Guncilak-guncilakan Ini Pohon sawit semua ini Karang kiri Itu Kita udah masukin jalan Raya Cipudeg Hati-hati Hati-hati Banyak panjakan Yang tidak berdiri Nggak tahu depannya Ada pengendara lain Kita pati-hati Nah, kalau kita mau istirahat Nah, kalau kita mau istirahat Ya, pingin kesini Juga banyak penyekai Nah, kenai-kenai pingin jalan ini ya guys Sebesar punya diantap segala macem Makanan ringan Ehm Coffee Ya, kalau gue sih lewat aja dulu ya Nah, berkuasa Nah, guys Nah, guys Kita udah masukin Area pasar ya guys Nah, ini adalah area pasar Ya, saya tuh sini macet banget Parah ini Kalau gue lambat sedikit Dateng ke sini Udah macetnya parah banget Ini belum begitu macet ya guys Udah mau-mau macet Ini belum begitu macet Nah, akhirnya lewat juga pasar ya guys Masih di jalan raya Cipunet Untuk menuju ke Daerah mangkuk Jadi, masih lumayan cuk jauh ya guys Dengaran juga Sini udah mulai rantai ya Nah, Tumpah 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 kita agak sedikit leleks sampai gitu kalau hujan kan otomatis kita berarti-berarti tengah jalan berarti ya kalau pakai jasudan juga tetap aja jalanan pakai motor ya kurang asik ya kalau hujan Nah guys ini tikungan tikungan tajam ini banyak banget seperti ini juga tajam jadi kita jangan sampai 14 kesono ya guys udah juga kebetulan juga hari ini gue mau kerja tadi kan begitu bermuruh-muruh ya guys jalan rayak kalung kita masukin daerah namanya jalan rayak kalung ini jalanannya menurun jadi agak sedikit boros ikan pas rem ya Nah kita terus tekan rem biarkan terlalu Hai tujuan tukang nah guys kalau lurus itu belok kanan namanya nanggung belok kanan dulu sambil mencari-cari pertanyaannya aja lah sama orang soalnya gue juga baru ini ya guys nah kita udah memasukin daerah yang namanya nanggung cuman gue belum tahu apakah nanggung ada lagi selain nama nanggung yang sini ya tapi enaknya kita tanya-tanya aja ya sama orang yang terang nah guys gue udah memasukin wilayah-wilayah nanggung ya guys ini lumayan cantik ini sekarang gue mbak nanya-nanya lagi ntar pengen tahu curugnya ya guys tadi gue udah tanya sama tukang ocek katanya lurus aja ini jalan aja ya lumayan lah meskipun ada lebang-lebang sedikit tapi udah termasuknya wajar ya guys tetap di kampungan gocil gocil guys go3 ein go3 go4 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 ke belokan bingung gua belok kiri masuk jembatan berarti kita ada jembatan ya jembatan lurus sana ya oke siap-siap selamat menikmati nah guys kita naik kita belok ya guys ada tulisan jembatan motor ini ada berita lagi nih kita berita aja belok sini kita ini daerah ini dingin banget ya guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ada yang lagi ngebangun guys jadi ini udah kampung hai guys kita tinggal cari lokasinya doang selamat menikmati 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 asik asik selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati yang bikin Oki itu banyak ke Gunungan ya Ok jadi Ini kita jalannya ini terus menanjak Menanjak terus pokoknya Terima kasih telah menonton 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 Seharusnya gue nanya curug cinta-cinta gitu ya guys Kita istirahat sebentar ya guys Sambil melihat pemandangan alam nih Karena perjalanan kita masih jauh, masih lurus Oke guys kita lanjut lagi ya guys Terima kasih telah menonton 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 Tadi gue udah bayar Tapi kembaliannya lagi Diambil dulu ke rumahnya katanya guys Oke gue tungguin dulu ya guys Ini peta lokas ini Ini peta lokasinya kali ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.